Oke, karena masakannya sudah selesai berarti waktunya untuk ditentukan siapa pemenangnya Nah, untuk kali ini saya mendatangkan juri dari guru olahraga kita, siapa dia? Pak Wildan Oke, Pak Wildan, nanti siap ya untuk dinilai ya Ya, semoga hasilnya nanti memuaskan untuk kita semua Oke, Pak Wildan, silahkan masuk Pak Wildan Ya, pernah kan? Nama saya Pak Wildan ya, saya mengajar guru olahraga Dan hari ini saya diberikan tugas untuk menilai masakan kalian Ya, jadi gak usah nangis nanti kalau ada kritikan, kalau masukan itu apelan kepada kalian ya Oke? Oke Oke, saya mulai dari absen yang pertama, jangan Oke, masakan apa nih, Pak? Congkel Congkel, sosis, balado Sosis, balado Oke, saya coba ya, satu ya Sama tolong disiapkan itu ya, sendok atau garbunya untuk icip-icip Nah, siapkan Nah, gimana rasanya Pak Wildan? Enak Tapi ini terlalu pedas untuk anak-anak, Bu Oh, berarti kebanyakan ya, Adam ya Kebanyakan, bon cabenya, Adam Ya Sosisnya ini kurang matam, Adam Ya, kurang matam sedikit Ini masih agak selalu kenyal, jadi agak peramatan mungkin ya Oke, diperbaiki lagi, bagus Ini sudah saya jipin Nanti ke temen-temenmu ya Gak tahu nanti Gak tahu ya Oke, ini siapa ini? Siap-siap Siap putri Apa ini namanya, Bu? Tidak ada sausnya Saus Kecap Ini matang apa gak sesuanya? Dibareng Dipanggang itu Pak Wilder Oh, dipanggang Ya, dipanggang di atas panggangan sama Nah, ini pas nih Untuk sausnya Komponen saus sama kecap, pas Tinggal yang ini, saya coba Pak, saya sudah habis Pak Saya coba ya Pas? Asinnya itu pas? Ini ya, gak terlalu asin, gak terlalu asin Cuma ini Presentasinya kurang cantik Ini ala kabarnya ya Oke, lanjut Ini masuk dari siapa? Dibar sama Apa namanya? Apa? Tengah saus pedas Saus pedas Oke, saya coba ya Ini dibanggar sama ya Dibanggar Bikin berdua apa? Bikin diri Bikin berdua Glicious Untuk presentasinya Ini cantik ini Aduh daun pandang ya Sama-sama Pada semuanya Sip Khususnya Potongan coklat lapi Lihat Ini ada yang oval Ada yang panjang Ada yang kecil Lain kali di Bikin lagi ya Oke, ini chef siapa? Chef Naka Apa namanya chef Naka ini? Telur congkel kelur jengkel saus baradu Oke presentasinya bagus cuma ini kurang ada sayur-sayurannya ya ini kan cuma pakai saus kan ya saus dan bagus untuk tirisan sosisnya masih terlalu manis ya mungkin kayak orangnya manusia selanjutnya tapi siapa nih chef nikmat telur jengkel sosis plus wortel ya ini komponenya bagusnya di wortel ini ini kurang rapi mengirisnya nah ya ini bagus antara komponen wortel sosis sama apa namanya badan ini kalau sudah satu makanan ini hampir sama dengan lima suap nasi banyak wortel ini sudah masuk dalam sayur-sayuran ya kan jadi lengkap ada sosis sosis itu bagian dari ini ada goreng gorengan terus ini ada juga tomat sama wortel jadi sudah sip kalau ini kurang manis sedikit pecahnya kurang udah bagusnya tinggal biju-biju jauhnya gak ada ya bagus oke ini siapa 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 ini pemalu ya yang ini ya apa ini namanya Mi telur jengkel apa ya sosis sayuran sosis sayuran ini kayaknya cocok untuk orang diet ini ya sayuran sosis kita coba ya terpendam ini ya yang beti-beti apa nih? yang beti-beti enak enak bisa berkata-kata saya enak bisa berkata-kata enak bisa berkata-kata enak ini, kalau saya kan suka pedas mungkin dari lidah saya kurang terlalu pedas cuma itu tapi untuk segi rasa, mantap mantap tinggal ini jualan komponennya seperti itu ya komponennya sudah lengkap kocok untuk orang biaya oke lanjut siapa? siapa siapa pas apa? siapa siapa ini siapa yang kembar itu ya apa namanya? cek yang ala anak SD ala anak SD kalau boleh tahu ini yang hijau apa namanya? tarun bawang tarun bawang terus yang penting ini? kupis ini? goreng goreng oke coba ya ini sosinya digoreng atau dimana? gimana? benar sampai gak bisa berkata-kata lagi kayak gitu ini yang lebih terasa itu daun bawangnya lebih terasa ini dari presentasi terlalu banyak makanya yang terasa itu daun bawangnya ya kalau mau cantik lagi ini dikurangi dari bawahnya untuk wortelnya pemotongannya sudah bagus untuk lingkarannya sudah bagus dan untuk sosisnya ini bisa dimantangkan sedikit lagi ya biar perfect gitu oke sempurna oke lanjut ke chefnya apa? Sava ini antara membedakannya masih bingung dan merasa Sava dan Siva ya oke apa namanya ini? lecang kel lecang kel original original berarti tidak ada rasa pedas manis gak ada ya? bisa coba ini yang potongannya siapa yang potong sendiri? ini bervariasi sekali seperti roda ya seperti roda roda tapi berbunga ini potongannya potongan apa ini namanya ini? landak seperti hewan landak ya lo seperti landak landak oke ya nah ini banyak sekali sayurannya sip coba saya rasakan satu tekstur original pas tidak ada rasa pedas manis pas ini ya untuk penilaian presentasi sudah bagus tidak dekorasi sempurna ya ya oke ini dari Chef siapa? Chef 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 yang paling tapan sendiri ya ya oke ini masakannya apa ini namanya ini? telur camkel ala gunung merapi ala gunung merapi untuk presentasinya ini sudah sempurna baik dari wortel terus apa namanya ini? mentimun mentimun sama tomatnya ini bentuk apa? bebek ini? iya gak jadi bebek gak jadi oke ini yang buat sendiri? iya bagus sekali rasanya ya biasanya ini untuk tampilan sama rasa berbeda ini tampilnya sudah sempurna tinggal rasanya saya coba ya coba saya ini ambil satu ya iya Pak, anda berikan ke sebelahnya Pak gimana Pak Wilden? sempurna ya cuma enggak pemilihan wortelnya ini masih keras ya pemilihan wortelnya terlalu keras harus pakai wortel muda berarti ya Pak Wilden ya ini tuh tampilan sudah sempurna semua cuma yang yang pemilihan pemilihan sayur-sayurannya yang berasib nah itu sudah bagus tampilan sudah keren tinggal mengubah pemilihan halo ini chef siapa? chef siapa? chef siapa chef siapa tampilannya berbeda diri ya? oke ini apa namanya ini? telur coklat coklat telur coklat coklat oke ini saya baru dengar ini namanya telur coklat pakai coklat gak apa-apa mungkin saya biar salah oke ya saya coba ini pakai coklat apa? pakai coklat 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 coco coco ya saya coba ya hahaha gimana rasanya Pak Indra telur dicampur coklat? hahaha seumur hidup baru ini saya mencoba telur camur coklat hahaha ini kalau menurut saya antara perpaduan dari telur dan coklat khusus untuk anak yang ingin gemuk oke ya coklat mengandung banyak sekali gula ya terus apa namanya? telur telur ini kan goreng-gorengan juga banyak sekali loh cocok untuk orang yang mau keunggung iya oke lanjut disini ke chef siapa? lintang chef lintang apa namanya? telur cangkel ala-ala chef lintang wah chef lintang ini perpaduannya apa? jauh lintang tomat tomat sama seledri seledri ini ini jauh bawang jauh bawang jadi harus tinggal ingat ya oke saya coba untuk pemilihan tomatnya tempat buat kesehatan matang pak lintang panis 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 ini seperti mata mata sapi maka sapi �� milik matang sapi dari sampah mikocks kalau dia dari lo ini terutupi pengetah ini jurisdiction setelan buat senang hijau kuning sama merah menjagarkan mata ya bagus itu ya bagus nih sip tidak ada koreksi saya bijahra Oke dari presentasinya ini merah-merah merah-merah saya semangatnya membara iya namanya apa namanya apa ini telur congkel ala ala manis ala ala manis berarti tidak ada sepedesnya ya Oke presentasinya ini hampir semua tidak ada hijau-hijaunya semuanya merah Hai ini coba Hai penyambilan sekali hukuk segera merimpi nah teksturnya sudah pas tidak ada rasa pedas manis tadi kan manis ya bilangnya ya ini tuh manisnya kurang ya telurnya manisnya kurang cuma ada rasa dikit agak asing nah itu ini lebih baik lagi presentasnya ditambahin kayak hijau-hijauan biar pasti ini kayak melihat api terus merah-merah-merah matanya pun ya oke bagus setiap ya Pak Heidara Pali seh Baidar Oke seh Baidar membuat masakan apa telur congkel pedas manis pedas manis Oke apakah sama dengan namanya saya coba ya ini campuran seledri ya seledri itu salah satu itu yang saya suka ini ya hampir sama dengan masakan ibu saya untuk pengambilan bumbu-bumbu dari calurnya pas mirip saya buat ya tapi untuk presentanya nah ini kacak-kacakan kurang rapi Coba kamu rapi Wess semua enak tidak ada koreksi ya bagus oke sudah jawabnya semua ya sama Pak Wicron ya sekarang kita waktu yang untuk menemukan siapa memenangnya Siap? Siap yaaa yang pertama berarti yang pertama adalah 9 9 9 Dua berarti sedang puluh Tiga Sampai Sumpah Tiga berarti Dua Lintang Tiga Ya Ya Ini sama-sama dua dan tiga bersama ya Sekarang tiganya atau dua Tiga bersama Oke Silahkan kasih aplaus untuk teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pelajaran hari ini sudah selesai ya Besok kita lanjut lagi minggu depan di P5 selanjutnya Kira-kira kita mau buat apa ya besok ya Getok Getok Beneran Getok Nah Bisa mendawar ulang Dapan Ya bisa menyarutkan ide kreatifnya Oke Berarti makanan daerah Nah Biar makin semat lagi Ini saya punya permainan sebelum kita pulang ke rumah Buat Ya siap nanti ya Ayo silahkan maju ke sini Lima Lima orang ini baris disini membentuk barisan seperti tadi ya Nah Hari ini Hari ini kita bermain ular naga Jadi nanti Aturannya ya Semuanya duduk Ayo duduk baris ke belakang Duduk agak mundur Dua langkah Ayo Sama-sama jadi naga Sama temannya kesini Kalau sudah sampai disini ya Dengar Terus putar balik kesana Putar balik berarti ilmi jadi yang di belakang Jadi harap kesana Hadap kesana langsung ya Kalau sudah sampai tembok ya Paham Ayo coba saya hitung ya Satu Dua Tiga Ayo Gak boleh lepas Gak boleh lepas Gak boleh lepas Gak boleh lepas Yang lepas berarti kalah ya Yang tetap berhasil sampai sini Terus bisa kembali Berarti bisa ya Oke siap mulai Satu Dua Tiga Ayo Ayo kembali 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 Ayo kembali Oke Siapa pun menanya kelompok 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 berdoa siapa yang mau? papai papai jumpa lagi bye 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 bye